Pembalap asal Spanyol, Jorge Lorenzo telah mengumumkan pengunduran dirinya dari MotoGP setelah final Valencia akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol, Jorge Lorenzo, sudah mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari MotoGP akhir musim ini, pada Kamis tanggal 14 November tahun 2019. Ia mengumumkan keputusannya pensiun di sirkuit Riccardo Tormo, Valencia, lokasi seri terakhir MotoGP 2019 pada akhir pekan ini. Seodorna, Carmelo Espeleta ikut serta dalam konferensi per tersebut. Lorenzo, yang kini bergabung di Repsol Honda, tercatat berusia 32 tahun. Ia sudah 17 tahun berkiprah di ajang MotoGP, dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Tiga di antaranya di kelas utama, masing-masing pada musim 2010, 2012, dan 2015. Saya selalu berpikir ada 4 hari penting dalam kehidupan seorang pebalap. Balapan pertama, kemenangan pertama, kejuaraan dunia pertama, dan kemudian hari Anda pensiun, katanya. Seperti yang Anda bayangkan, saya di sini untuk mengumumkan bahwa hari ini telah tiba untuk saya. Ini akan menjadi balapan terakhir saya di MotoGP, ucap Lorenzo. Lorenzo mengalami penurunan performa setelah hengkang dari Yamaha pada akhir 2016 lalu, termasuk di Repsol Honda musim ini. Pasca pindah dari Yamaha, Lorenzo sempat berlabuh di pabrikan Italia, Ducati. Selama di Ducati, Lorenzo mengalami kesulitan untuk memenangi balapan. Pada musim 2017, ia hanya finish di posisi ke-7 klasemen akhir. Adapun pada musim berikutnya, posisi Lorenzo melorot ke peringkat ke-9. Mulai musim 2019, Lorenzo hengkang ke Repsol Honda. Namun, di tim tempat bernaung sang juara dunia Marc Marquez itu, ia juga tak kunjung tampil mengesankan. Saat ini, Lorenzo tercatat hanya menempati peringkat ke-18. Dia baru mengoleksi 25 poin, belum pernah naik podium, apalagi menang. Lorenzo juga sempat beberapa kali absen akibat cedera. Lorenzo sebenarnya masih terikat kontrak dengan Repsol Honda hingga akhir 2020. Kini, pebalap yang disebut-sebut sudah diplot akan menggantikannya adalah Johan Darko. Itulah berita terbaru untuk hari ini. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya yang akan kami update setiap minggunya. Terima kasih, telah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara Like, Share, and Subscribe. Salam dari channel, Bincang Balap.